Kita tengok sama yang ada gerrrr 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 Apa dia ke? Betul sih, betul Bini muda ke bini tua? Agak kok juga Oke, salah satu Ustadz yang famous Yang banyak sekali peminat di Malaysia Adalah Ustadz Azhar Idrus Dan dari Ustadz Azhar Idrus Setelah saya belajar bahasa Malaysia Sekik-sekik Meskipun ada banyak yang tak faham juga Tapi sekarang Alhamdulillah Hampir semua yang dicakap oleh Ustadz Azhar Idrus ini Ataupun yang disampaikan oleh Ustadz Azhar Idrus Saya boleh faham Macam itu guys ya Dulu-dulu awal-awal saya belajar bahasa Malaysia itu Saya belajar daripada Ustadz Azhar Idrus Saya juga belajar dari Ustadz Don Daniel Yang pertama adalah Ustadz Don Daniel Nah lepas itu Ustadz Azhar Idrus ini Dan juga kepada seorang Habib Yaitu Habib Ali yang ada di Malaysia guys Nah, jom kita tengok videonya guys Disini ada Ustadz Azhar Idrus Jadi disini ada soal jawab agama Biasanya kalau soal jawab agama ini Sangat-sangat kocak dan sangat-sangat lucu Pertanyaan daripada orang-orang Ataupun jemaah yang ada disana Nah, jom kita tengok videonya guys Let's go Oke, ini dari channel Kuliah dan Dakwah Jangan lupa untuk di-like, share, komen, dan subscribe-nya terlebih dahulu guys Oke, jom kita tengok Haa, dah jadi mak ke orang suka uduh Tuan-tuan kata nangis Haa, baby su nangis comel Tuan-tuan tak? Baby nangis comel, berok comel Macam berat comel, nak comel haa Tidur comel, tuan-tuan tak? Haa, belum tidur comel Mak dia belum tidur oke ki Saya ingat bangun tidur Macam jeput wisam ke Haa, haa Haa, baby ni tak seorang kata udah Dah cukup pada watak comel Betul tak? Haa Betul, betul, betul Dah tua kau Suka uduh Tuan-tuan kata nangis Haa, jadi cukup habis Tapi kalau kita buat majlis orang guti ngambuk Sebab apalah kita guti sikit masa tu orang Selawat kan? Haa, masa orang Selawat tu memang orang guti sikit Takkan nak cukup masa congok gitu Haa, betul Luka pada budak Jadi habis majlis cukup lah Rambuk tu Faham? Timbang Jangan buang pulak Ni buh dalam wahnyo Bukan main Buh dalam wahnyo Haa, dah-dah teruk rambuk Haa, haa Jangan Rambuk tu timbang Timbang tu mana? Timbang kedama Jangan timbang kedai gula Haa tak, timbang ketoh Tak naik Haa Timbang kedama Letak atas tempat pelik dia tu Dia akan nampak Satu gram rambuk Pasal rambuk baby Tak berat Bukan rambuk mak dia Dua piko Ni rambuk baby Satu gram saja Letak atas tu satu gram Lepas tu kira Harga perot leh ni berapa Haa, kalau dia perot leh ni Se gram lima puluh ringgit Rambuk anak aku satu gram eh Sedekah lima puluh ringgit Jangan sedekah rambuk Haa Sedekah pitih ke orang miskin Rambuk tanam Faham nak ke? Betul lah Faham Faham Ingat tak haa Angguk-angguk lah dong Rambuk pula pergi Sedekah Haa, pitih buat makan ke dia Dah kalau kita nak kira Harga mah boleh tak? Tak Tengok lah internet boleh tahu Harga mah hari ni Hari ni mah berapa sekilo? Sekilo Haa, mahal lah Haa, haa Lagi beli sekilo Bukit istana ni kan? Haa, haa Haa, haa Sekilo kalau kata hari ni Dua ratus ribu sekilo Mah, faham nak ke? Rambuk anak kita satu gram Maka kita sedekah dua ratus ringgit Faham nak ke? Pasal satu gram tu satu per seribu Eh, satu per seribu kilo Eh, haa Ratio dia Tiba-tiba Ambul anak kita sikit Dia ada Haa Haa Maknanya Kosong poin lima grand sahaja Tak sapah satu grand Mah, dua ratus hari ni Harga satu grand Sekaranya mana? Seratus ringgit Dua ratus bagi seratus pun Dakti Soalan seterusnya Apakah kau orang yang sujud lama sebelum tayat akhir? Masa semayang beriman Berapa lama yang dibenarkan? Baik Masa tayat akhir Dia sujud lama Haa Haa Kan kita sujud dua kali bangun tayat akhir Ok Nih Tok Imam Allahu Akbar Dia Allahu Akbar Tapi Tok Imam bangun Allahu Akbar Baca tayat dia tak bangun Haa Ni banyak berlaku dalam masyarakat Ya, betul-betul Boleh tak begitu? Boleh Tapi jangan lama sangat Batal Takat mana batal? Terpanjang Haa Terlalu lama Haa Bila terlalu lama Perubahibazaan antara makmum dengan para jemaah Adalah keji rupanya Dia panggil Fahish Takhalluf Nih Keji Persalahan Antara makmum dengan imam Imam semua duduk tayat dengan makmum lain Dia seorang Tunggeng Macam burung puyuh Haa Haa Gitu Haa Jika imam sudah membaca Allahumma salli ala Muhammad Sekurang-kurang Tahiyat Maka batal makmum Yang masih lagi sujud Allah Faham lagi? Haa Ni sebab memandai-mandai Dia dengar orang mengajar dia baca dalam Facebook Sunat sujud lama dalam sujud takkhir Hak tu untuk semayang seorang diri Bukan semayang jemaah Haa Faham tak? Haa Semayang tahajud kita seorang Semayang witik Semayang hajat kita seorang diri Takpe sujud 4 minggu takpe Seorang diri Faham? Bangun-bangun tu Boleh bring tau Faham lagi? Haa Nampak tau? Haa tu seorang Allah Ni pun semayang jemaah Haa Nabi kata Napa bila imam bangun-bangun Wa izah sajadah Pas judu Bila imam sujud Maka ndaklah kamu sujud Neh Jangan lama sangat Haa Soalan seterusnya Macam mana cara nak matikan handphone Masih semayang Supaya tak batal semayang Haa Cara Tengah semayang cara matikan handphone Kalau dekat Arab guys Orang Arab tu Haa Handphone Taruh kat sini Atau kat sini kan Haa Lepas tu dia bunyi Dia ambil lah macam ni Hehehe Tak faham jugalah Kita belajar daripada Saat-saat dia terus ni Macam mana setelahnya beliau ni Menyampaikan ni kan Haa Jom Macam gis soalan Hmm Tak ada lagi orang tanya aku lagu ni Haa Tengah semayang cara nak matikan handphone Neh Haa Patut matikan handphone sebelum semayang ni Sebelum semayang kita kena ingat semua ni Haa Tak mati tak apa Jangan we bunyi Faham nak pergi Haa Jangan bagi bunyi Vibrate tu tak payah Neh Haa Sebab kadang-kadang walaupun tak bunyi dia vibrate Dia gegar Ganggu kot kita Haa Kita tengah semayang Dia ada Grrrr 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 Haa Apa dia ke Betul je betul Betul Bini muda ke bini tua Haa 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 Ini main teki-teki lagu tu Neh Punah ranah Mayang kita Haa Biadak gegar biadak bunyi Haa 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 Panggil 4,000 kali pun tak ada masalah Neh Haa 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 Matikan telefon Haa Haa Tambah satu lagi Neh Hmm Hmm Jawabnya matikanlah Macam mana-mana cara pun Jangan kita sampai batal Batal tu macam mana Dia panggil rupa nazam semayang itu Sudah rosak Bentuk orang yang sedang semayang Sudah punah ranah Haa 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 Jadi tak ada masalah Kita letak gini Haa Kita tengah semayang bunyi tak ingat nak tutup Kita tekan gini Tak batal pun Haa 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 Tak batal pun Nabi tengah semayang Lalu tu Natang ada ekor cokeng gini Haa Haa Kau puan tahu tau Haa Haa Orang putih panggil dia Kau ada kepalaan lagi Ustin lebih you Benda Scorpion Haa Scorpion Scorpion Kala je king Lalu depan Nabi Nabi tengah semayang Nabi katak dengan selipah Tapi katak yang tidak membatal lah Bukan lepuk 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 Haa Batal lah semayang Ya lah Tak payah ditutup Haa Haa Jadi pelahan sahaja Haa Tengah bunyi tak tutup Tengah ketak 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 Haa bunuh Ni Apa lahan lahan Boleh Benda yang berhajat Boleh dalam semayang Tak Haa Kau puan berdiri kain Bulut-duk naik Faham tak Haa Boleh duduk ambil kain mula Ikat berlalu Contoh Ni Haa Radu-radu Nak kilah kain Nak Tayak awal Bila diri Kain tayak lagi Faham Haa Nampak tau Haa Dia boleh duduk semula Duduk semula Dan akat bangun Ikat pelahan-lahan Okey Kilah pelahan Jangan beruk-beruk-beruk gitu Batal semayang Faham Pelahan-pelahan Pelahan-lahan Hmm Soalan seterusnya Hak mana Rapat kaki Ramal tak buat Rapat tumit Lagi susah Rapat bahu Haa Tiga Dalam bab salat Juma'ah Hak mana betul Rapat kaki Kaki rapat Haa Okey Haa Rapat tumit Tumit wakgi kawar Tiga ni Macam dalam Facebook Panyak ni Kena wakgi ni Haa Tumit ni Dengan tumit ni Bukul lagi setuh Haa Atau rapat bahu Hak mana Sebetul Bagus soalan ni Pasal banyak sangat Memandang-mandang ni Betul betul Sepuluh ustaz Sepuluh hukum tu Bik Bapak tak Haa Dua puluh orang ustaz Dua puluh hukum Keluar Pasal apa Pasal masing-masing ustaz Perasan Bajik dia tu Ulama' dah Dia bajik dia tu Ulama' muqtabah dah Jadi Sepuluh ustaz Sepuluh hukum Memandang-mandang Haa Haa Ustaz ni pula Ustaz miss segera Dua minit Jadi ustaz selalu Haa Tengok orang jadi ustaz Jadi ustaz Tak Haa Lepas tu Saroh hukum tu Lepas tu Aduk pusing Haa Kisah hari kiamat Alamalaku Pahalama' laku Imam Mahdi Haa Nak mengajar Bak Haji ke Bak apa Dauti Haa Ustaz miss segera Dia Haa Lepas tu Baharambang sekali Cakap Haa Dengar baik-baik Ulama' tidak ada Yang kata kena rapat Tumit ke tumit Haa Itu ulama' Facebook Dia panggil Faham lagi Mazhak Facebooki Mazhak yang kelima Dalam Islam Dulu ada Pak Mazhak je Hanapi Syafi'i Maliki Hanbali Limit Yang kelima Facebooki Faham tak lagi Tumit kita ni kena kakang Kita tumit ke orang sebelah Kumi yang ni Bukulali Kena orang sebelah Jelah ulama'-ulama' Kata jangan buat Macam tu Faham tak lagi Itu bukan Amalan para sahabat Tidak disebut Dalam kitab-kitab Besar-besar Tak disebut Itu yang dia ni Tak mahu ikut ulama' sangat Nak ambil hadis Tafsir sendiri Jadi lentang Pukang habis Faham tak lagi Dalam kitab Fiq Muqarram Pak-pak Mazhak Tidak mengatakan Kita kena kakang Siapa kena tumit Orang sebelah Betul Rapat sah ni Apa makna Rapat bahu sahaja Bahu sahaja Kena diorang sebelah Ada bulak Kakang gitu Faham tak lagi Kakang-kakang Kakang-kakang Leni dia tepek Gambar di masjid Gambar kaki Kakang-kakang Nampak Jadi hak lepas-lepas tu Doktor belaki Ni mari buah baru Hak ni tu Jawab ni hak ni Lagi doktor Faham tak lagi Ni semua ni Pandar-pandar belaki Hati-hati Banyak sangat Leni cakap agama Mengaruk habis Tolok ni Pandangan-pandangan Moktabak Buat pandangan sendiri Ambil daripada hadis Nampak tak Pasal apa Pasal kita sudah belajar Kita ni BA syariah Layak setarah dengan Imam Ghazali Rahimahullah Faham Ini masalah Tak betul Faham Rapat kaki ni Tidak betul Rapat ke orang sebelah Tidak betul Yang betul Macam biasa Sekadar sejengkal Dan bahu sahaja rapat Lepas tu kata Imam Dengan Istawu Supufakum Wa'atadilu Nampak Haa Maknanya rapat sah Betulkan sah Neh Rapat bila kata Imam kata rapat sah Kita kena tengok bahu Rapatkan sah Tengok bahu Sentuh bahu sahaja Bida'ah terbaru Akhizamang Tengok tumit Biar belaga Dengan orang sebelah Faham tak Rapat sah Tak ada kena-mengena Dengan kaki Rapat sah Bahu Bahu Kemudian Betulkan sah Tengok tumit Dengan garisan belakang Jangan lebih Hak ni tak apa Tubit kot tikat Tak apa jari Hak tumit Faham tak Biar sama tumit Okey Haa Faham Soalan seterusnya Seorang bayi Baby baru lahir Dia ambil oleh keluarga angkat Disusu oleh ibu susu Memanglah takkan bapak susu pun Oleh adik kepada Ayah angkat tersebut Selama dua tahun Okey Batalkan wudu Ayah angkat Bila sentuh dengan Anak angkat Bila balik Bolehkah ayah angkat Jadi wali pada anak angkat Bagaimana Teteh adik beradik Laki-laki Kepada ayah angkat Ibu tersebut Untuk soalan Satu dan dua Baik Abang Ambil anak Angkat Adik Menyusukan Faham lagi Haa Faham soalan Tak faham kau Kita orang puang Kita orang puang Faham lagi Kita ada abang Abang kita lelaki ke puang Lelaki ya Lelaki lah Biar nampak tu Nak suruh nampak He Abang kita lelaki Nampak tau Abang kita ambil baby Anak angkat Adopsi dia panggil Haa Atabani Mengambil anak angkat Faham Haa Kita ni adik perempuan dia Abang kita ambil anak angkat Kita tak ambil Tapi anak angkat Abang kita Ngopek dengan kita Faham tak ni Faham Haa Faham tak apa Haa Haa Jadi kalau ikut Syarat-syarat menyusu Haa Dia syarat-syarat menyusu Anak yang kita susu ni Anak angkat Abang kita ni Dia akan jadi Anak susu kita Haa Abang tengah ni Bagi anak kopek Haa Haa Tak susah malu lah Dia hukum syarat Haa Haa Anak susu kita Haa Haa Kita jadi apa Mother of milk Ibu susu Haa Kita jadi ibu susu Itu undang-undang islam Okey Okey Faham nak pergi Haa Kita ibu susu Baby Anak susu Okey Kita ni dengan abang Dengan baby guna pula Bila kita Mok susu dia Abang kita Pokk sedara susu Haa Nampak? Haa Jadi pokk sedara susu Dan anak-anak kita Anak kita Dengan baby Adik-beradik susu Haa Dengan anak abang pulak Nak tahu dengan anak abang ni Hak lain Tengok anak kita Dengan anak abang Kena ke mana? Sepupu Maka baby Sepupu susu Apa hak ni? Haa Dia sama je Okey 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 Dengan anak-anak abang Sepupu susu Nampak? Haa Dengan anak kita Adik-beradik susu Laki kita Bapak susu budak tu Haa Abang kita yang buat budak tu Anak akak Dengan abang kita dia jadi mahram Anak tu Iaitu pokk sedara susu Faham? Anak abang kita tak jadi mahram Sepupu susu Okey Haa Tapi syaratnya Kanak-kanak itu Belum kenap dua tahun Masa nyusu Haa Kalau dua tahun dah genap Atau lebih tak boleh Lepas tu ada dulu Dia mana? Dia tanya Suami dia Terminum susu Haa Sebab dia nak pergi kerja pejabat Dia pang dulu Dia ni ada pakai pang Jual ikan Pang 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 Bo dalam botol Bo dalam gelap Bo lah Peti sejuk Suami kau puluh pada tengah pagi Balik Ingat ke Dutch lady Haa Rupanya Dutch mommy Haa Dia pergi minum Haa Terminum lah Faham lagi Haa Jadi dia kata adakah suami dia jadi anak sesuang Haa Soalan Saya jawab ya Jadi anak sesuang Jika suaminya belum omor dua tahun Haa Faham lagi Haa Suamimu ada lah dah omor dua tahun Faham lagi Haa Tak usah tanya lah soalan Soalan gitu Haa 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 Kemudian pula syarat lagi jadi anak sesuang Ialah lima kali menyusu Yang mengenyangkan Lima kali ngopek Haa Sama ada lima kali tu berlaku dalam satu hari saja Haa Pasuboh dia nyusu kali Kepuluh pagi nyusu kali Palohu kali Pasok kali Tengah malam kali Lima kali Dalam masa hari pertama yang ambil baby Haa Masa dua tahun Faham Jadi juga anak sesuang Ok Haa Faham Faham ustaz Jadi boleh jadi maharam Bila jadi maharam Sekalipun Dia tak boleh jadi wali nikah Haa Tu Anak sesuang Tidak jadi wali nikah Dia mahram saja Mahram latar muka bumi ni tiga cara Satu Nasab keturunan kita Memang ayah kita Mak kita Tuk kita Anak kita Faham Yang kedua Musaharah Sebab nikah Faham Kita nikah dengan anak dia Faham Kita puang nikah dengan anak dia Lelaki Pok dia jadi maharam kita Sebab nikah Faham Yang ketiga Radha'ah Nyusu tadi Ada pun akat-akat-akat ni Tidak jadi maharam Walaupun kita bela lama dah budak ni Kita ambil ngetung teja gitu Zaman tung perok 600 tahun dah umur budak Tak jadi juga Anak yang menjadi maharam kita Faham Jadi bila kita anak Anak akat kita Anak susu kita Tidak dapat Pasaka kita Maka tidaklah kita berwasiat Siapa yang bela anak akat Tidaklah berwasiat Kalau tak wasiat Tak dapat seseng pun Hak dia Haa Kalau adik-beradik kita Kita ada anak Tak ada anak Ada adik-beradik Kalau adik-beradik bagi Dia okey Faham Haa Kalau tak bagi Nengung lah budak tu Kalau kita mati Faham Haa Pasal duit kan Haa Duit jangan main Tak Harta benda Soalan seterusnya Suami mengaku duda Dan mati bini Serta tak ada anak Apakah hukum status isteri Jatuh atau tidak talak Haa Ni suami Boleh harap punya suami Dia kata saya duda Isteri saya mati dah Takat diboyer Haa Haa Saya tak ada anak lagi Padahal sebeng anak dia Haa Nampak tak Haa Ada juga lelaki Bodol aku ni Haa Jatuh tak talak Tidak jatuh talak Menaikan bila dia kata Saya duda Dalam hati niat cerai Itu banyak letak Dalam facebook Haa Kalau siapa kata Seduda Maka jatuh talak Haa Ramai mana Ribu orang share Itulah Akhir zaman Bodoh pun Ribu share juga Haa Tak apa Ilmu tak ada Tapi minat ke agama Bercakap Bila cakap Peminat agama Menghancurkan agama Haa Takkan orang yang minat agama Pana macam mana Minat kalipun Diam Jangan cakap Bab hukum Bab lain lah cakap Faham lagi Hukum hakan Jangan Kita ada Khazi Ada mufti Ada ulama' Betul Betul Haa Maksudlah dikatakan Orang yang kasih pada agama Dia merosokkan agama Nak Mak rempik tak tak Dah apa-apa dia cakap agama Dia ha Spoket Ha tayar Haa Haa Nak pelaju mutu Haa Kita orang-orang minat agama Minat sangat Masuk bicara Haa Hukum agama Nah Sehingga dikatakan Panyok diwara itu Siapa yang kata dia bujang Jatuh talok Tengok tak No Dalam instagram Monogram Kilo-kirang Faham lagi Kilo Faham lagi Haa Saya tak ada anak lagi Haa Perkataan itu apa tujuang Kata-katanya itu Nak menghina anak dia Haram perkataan itu Nak Haa Tak jatuh talok Tapi niat talok Jatuh talok Macam dia kata ke bini dia lah Haa Gih balik lah rumah makmu Haa Kalau kata gitu niat syerat Jatuh talok Tapi kalau tak niat syerat Tak jatuh Aku puas dah tengok muka mu Haa Dia kata lagu tu Nak Haa Kalau niat syerat jatuh Pasal itu lapas kina Ya Lapas sindir Faham Haa Soalan seterusnya Amalan bacaan surah sejadah Setiap minggu Macam wajib dah Adakah baik amalan ini diteruskan Atau macam mana Kami mau dengar pandangan ustaz Hmm Kiranya Ketidak imam yang hafal surah sejadah Dia amalkan muletok Quran Kiam dihadapan imam Yang amalan ini Membaca surah ini Dapat diteruskan Minta pandangan Haa Dengar baik-baik Tidak ada pun Kulhu Maka abal kita baca Imam kampung kita Doa kita karang sendiri Doa kiai Doa wali Boleh Afdal Hak Rasulullah Semua hak terbaik Hak Rasulullah Ok Haa Jadi Wajib tak Baca ayat sajadah Subuh Jumaat Haa Tidak wajib Sunat tak Sunat Afdha tak Ya Afdha daripada surah lain Ok Dan bila dibaca Sujud sajadah ini Datang pulak Sunat Iaitu sunat Kita sujud Sajadah Bila sampai pada tempatnya Haa Jadi tak ada masalah Sebenarnya Sujud sajadah Setiap minggu Cuma Kata setengah Ulama Nah Seeloknya Kadang-kadang Kita tak baca Sekali dua Supaya orang awam Tidaklah menyengka Bahawasanya Membaca itu Adalah wajib Haa Ini pandangan Setengah ulama Setengah ulama Kata Mualek juga Sekali-sekala Tok Imam Baca surah lain Subuh Jumaat Yang tidak ada Sujud sajadah Faham tak kis? Supaya Bila baca Sokmo Setiap minggu Ada orang duk faham Wajib kena baca Nah Haa Jadi ini pandangan Pandangan ulama Nah Haa Tak ada masalah Mualek juga Kita baca Lima minggu sajadah Minggu kena Tak ada usaha Baca pula Lapan kali Yang ke sembilan Tak ada usaha Nah Tak ada masalah Dan sujud sajadah ni Kalau kita baca Dalam semayang Zohor Pun boleh sujud Betul Haa Dalam semayang Maghrib Pun boleh sujud Tapi keadaan kita Tak ada usaha Tak ada usaha Tak ada usaha Tak ada usaha Ingat rokok Tengah naik balik Dia naik balik Nah Haa Jadi masalah Jadi tak salah Setuju setiap minggu Haa Cuma saranan setengah ulama Elok kita tinggalkan Sekali-sekala Sujud sajadah tadi Kita baca surah yang lain Nah Haa Kemudian pula Pakai Haa Quran Qiyam Quran Mushaf Qiyam ni Mushaf untuk I orang yang semayang berdiri Dia nampak Mushaf tu Jelah Ayatnya besar-besar Dia panggil Mushaf Qiyam Faham lagi Untuk imam-imam Yang tidak menghafal Ok Haa Apakah hukum Kita tengok Quran tengok Mushaf Ketika Sembayang Jawapnya Ada kalanya Mekroh Ada kalanya Harus Pendapat yang Paling ramai Jika bukan Semayang lima waktu Nah Maka hukumnya Harus Semayang Benda Terawih Semayang-semayang lain Semayang lima waktu Yang Yang moleknya Hapal di dada Semayang lima waktu Tapi tidak ada Ulama kata Haram Tengok pada Mushaf Bukan haram Khilaful Aula Maksudnya Kalau boleh Imam itu Yang hafal Tapi jika Tidak ada yang hafal Boleh melihat Pada Mushaf Ok Kita yang Tak apa Quran Malam-malam Bangun semayang Tahjud Dua rokaat Sudah Semayang duduk Tak apa Buka Mushaf Depan Letak tarikh Biar kita Khotam Quran 30 juzuk Dalam semayang Tahjud Baca selar-selar Saja Semayang duduk Quran duduk depan Allahuakbar Boleh tak semayang sunat duduk Boleh Boleh Ha Pah Fatihah baca satu muka Tak Rokok sujuk Rokokan kedua Satu muka Nampak lagi Ne 300 hari Tak sampai setahun Khotam Quran Ha Khotam dalam semayang Allahu Rabbi Hebat Ha Khotam dalam semayang Imam Syafi'i dia Khotam dalam semayang Tahjud juga Tapi di rakaat pertama Dia baca 15 juzuk Rakaat kedua 15 juzuk Ada seorang Tabi'i Menegur Kononnya Bida'ah Perbuatan Imam Syafi'i Imam Syafi'i kata Aku meniru Amalan Sedina Usman Bin Afan Semayang dalam Ka'bah Tak Lepas semayang isyak Masuk dalam ka'bah Semayang tahjud Faham tak lagi Iaitu Rakaat pertama 15 juzuk Rakaat kedua 15 juzuk Salam Dekat dengan semayang Subuh Khotam dalam 2 rakaat Kita 200 tahun Rumah Punduk Khotam Kita Khotam Berita Hariang Dengan Sina Banau Faham tak Sina Hariang AJK Surau Telah buat Kutipan Untuk buat Satu program Sempena Iyak Ramadan Tapi Lebih Berbaki Macam mana Boleh tak Kita guna Untuk program Lain Tak boleh Jika kita Sebut Kutipan Malam Ini Untuk Buat Program Maulidur Rasul Contoh Orang pun Menyumbang Sekar Dalam tank Ada Lebih Sekar Nak Pakam Dia lain Tak Lihat Pasal sebut Maulidur Rasul Ini Patua ulama Jadi Kena Tunggu Tahun Depan Atau Beri Pada Program Masjid Lain Guna Untuk Mahlidur Rasul Faham Tak Sebab itu Kena Sebut Oleg Kita Gunakan Sumbangan Untuk Ini Dan Kediannya Sebut Lagu itu Jadi Bila ada Yang Lebih Boleh Kita guna Untuk Perkara Lain Soalan Seterusnya Boleh Tak Kita Ikut Mazhab Lain Dalam Amalan Tertentu Kerana Lebih Mudah Dan Meyakini Dengan Dalil Itu Baik Boleh Tak Kita Dalam Mazhab Syafi'i Ikut Mazhab Maliki Boleh Syaratnya Kita Belajar Faham Tak Kerana Imam Mazhab Ini Dia Bukan Haji Maliki Imam Maliki Imam Han Bali Bukan Haji Han Bali Tukang Gunting Imam Han Api Bukan Haji Api Yang Bawa Grab Nak Tak Ini Imam Mustahid Jadi Kita Nak Ikut Kita Boleh Ikut Cuma Jangan Kita Nak Cari Yang Mena Lebih Mudah Saja Itu Dia Panggil Tatam Muruh Khos Hukum Yang Haram Nak Cari Kemudahan Saja Dalam Hidup Nak Tapi Kalau Kita Sudah Terkepik Baru Dikata Kita Buka Ruang Supaya Lebih Longgar Imam Shmi'i pun Kata Jika Kita Terkepik Kita Longgarkan Sedikit Hukum Tapi Jangan Longgar Terus Terlondek Seluar Longgarkan Sikit Pasal Perut Besar Supaya Sangkut Lagi Di Perut Seluar Tapi Longgar Sikit Kalau pakai Biasa Ketak Sangat Ini Buka Nampak Terlondek Seluar Jadi Ingat Bukan Kerana Bermudah Mudah Bila Kita Kepayahan Kita Taklit Pandangan Masalah Tak ada Masalah Ok Guys Itulah Agama Bersama Al-Fadhil Al-Ustadz Azhar Idrus Yang Berasal Dari Malaysia Dan Kita Dapat Banyak Sekali Informasi Disini Banyak Sekali Ilmu Disini Sehingga Kita Mendapatkan Banyak Pelajaran Penting Berkenaan Dengan Hukum Berkenaan Dengan Tata Cara Dan Sebagainya Semoga Soal Tanya Jawab Ini Menjadi Tambahan Pengajaran Bagi Kita Sehingga Kita Dapat Memahami Apa Arti Dalam Kehidupan Ini Yang Terpenting Di Akhir Tadi Jadi Setelahnya Kalau Kita Mau Mengambil Kita Nih Madhab Imam Shafi'i Lalu Kita Memakai Imam Madhab Daripada Hambali Seperti Halnya Di Mekah Seperti Itu Ya Teman-teman Sekalian Ketika Kita Wudhu Imam Shafi'i Itu Kan Nanti Akan Batal Nah Kita Diajarkan Oleh Mutawif Tidak Batal Nah Itu Juga Boleh Guys Ya Jadi Buat Teman-teman Semua Betul Kata Ustaz Azhar Idrus Tadi Ketika Sempit Maka Kita Akan Longgarkan Sedikit Seperti Itu Tapi Kalau Kita Mencari Yang Mudah Mencari Yang Gampang Seperti Itu Tidak Boleh Itu Hukumnya Haram Masya Allah Penjelasan Ustaz Azhar Idrus Itu Berkenaan Dengan Fike Berkenaan Dengan Hukum Itu Sangat Sangat Bagus Sekali Jadi Rugi Sekali Buat Teman-teman Semua Yang Belum Ketemu Dengan Ustaz Azhar Idrus Yang Ada Di Malaysia Tidak Hadir Kepengajian Itu Sangat Sangat Rugi Sekali Karena Kenapa Ya Karena Ustaz Azhar Idrus Ini Adalah Ustaz Yang Betul Betul Faham Dengan Ilmu Perhukuman Seperti Itu Oke Itu Saja Video Kali Ini Kita Akan Lanjut Di Video Selanjutnya Teman-teman Sekalian Jadi Jangan Lupa Untuk Di Like Share Comment Dan Subscribe Supaya Teman-teman Mendapatkan Update Terbaru Dari Channel Ini Saya Hampir Setiap Hari Mengupload Video Terima Kasih Sampai Di Video Selanjutnya Apabila Ada Salah Kata Mohon Dimaafkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Icing my veins I've been driving this train Years in this lane There's no stopping this flame Cause I came to the game And I changed it to play How I like rearrange